Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPonGraphy Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara menyimpan foto dan video Sekali lihat di whatsapp ke galeri Oke tanpa basa basi terlalu lama Kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama Kalian buka aplikasi whatsapp terlebih dahulu Kemudian langsung aja buka chatnya Nah disini foto dan videonya bisa dibuka Hanya dengan sekali lihat ya teman-teman Dan disini kalian jangan buka foto Ataupun videonya terlebih dahulu Selanjutnya kalian kembali Kemudian klik titik 3 yang berada di pojok kanan atas Terus pilih yang setelan Lalu pilih lagi yang chat Dan disini kalian scroll sedikit ke bawah Dan pilih yang cadangkan chat Nah sekarang kita lakukan cadangkan data whatsapp Untuk mencadangkan data whatsapp Kalian gak perlu menggunakan akun google ya Nah kalau sudah terlanjur menggunakan akun google seperti ini Maka untuk frekuensi kalian pilih aja yang jangan pernah Setelah itu langsung aja klik yang cadangkan Terus jika sudah sekarang untuk bisa membuka foto Ataupun video yang dikirim untuk sekali lihat Kita menggunakan whatsapp mode Jangan khawatir ya Untuk menggunakannya ini hanya sementara aja Ketika foto atau video sudah berhasil disimpan ke galeri Maka kita bisa kembali login Menggunakan whatsapp yang ori Ya sebelum berlanjut Untuk membuka aplikasi whatsapp mode Terlebih dahulu kalian buka aplikasi file manager Kemudian disini kalian klik icon yang ini Terus pilih yang folder android Terus pilih lagi yang media Selanjutnya sekarang kalian buka penyimpan whatsapp yang asli Yang com.whatsapp Lalu kalian buka folder whatsappnya Terus untuk folder database nya Kalian tekan aja seperti ini Lalu klik icon yang lainnya Dan klik yang salin Nah disini kalian masukkan ke folder gbwhatsapp Caranya klik yang penyimpanan bersama internal Terus pilih yang android Lalu pilih yang media Dan disini kalian klik aja yang com.gbwhatsapp Selanjutnya klik icon yang lainnya Dan buat folder baru dengan nama gbwhatsapp Seperti ini Dengan cara klik buat folder baru Nah seperti ini Setelah itu klik ok Kemudian buka folder gbwhatsappnya yang ini Dan sekarang kalian tempelkan salinan yang tadi kesini Dengan cara klik yang tempel Selanjutnya kalian buka dan login ke whatsapp gbnya Nah yang ini Dan disini kalian pilih aja yang izinkan Terus pilih bahasa yang indonesia Terus pilih yang setuju dan lanjutkan Dan masukkan nomor whatsappnya Nah untuk nomor whatsappnya harus sama ya dengan yang di whatsapp or yang tadi Setelah itu klik lanjut Kemudian masukkan kode verifikasinya Kemudian masukkan verifikasi dua langkahnya Jika udah selanjutnya pilih yang lanjut Kemudian klik yang izinkan Dan klik izinkan lagi Terus disini untuk mengembalikan chat yang udah kalian sadangkan tadi Kalian klik aja yang pulihkan Setelah itu klik lanjut Terus masukkan nama dan klik lagi yang lanjut Terus disini kita isi aja ya kode verifikasinya Oke langsung aja buka chatnya Dan disini kalian buka foto dan videonya satu persatu seperti ini Nah langsung aja kalian buka foto dan videonya seperti ini Kemudian untuk menyimpannya ke galeri Kalian klik aja anak panah yang berada di foto atau videonya Nah yang ini Dan lakukan hal yang sama seperti barusan ya Untuk menyimpan foto dan video yang lainnya Seperti ini Nah disini yang video Langsung aja kalian simpan seperti ini Nah maka secara otomatis foto dan videonya tersimpan di galeri Mudah sekali ya teman-teman Dan mungkin segitu aja ya tutorialnya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax